Intro Kedatangan Dalot ubah rencana Milan Conti ditawarkan Goviorentina Kedatangan Diego Dalot dari Manchester United tampaknya telah mengubah rencana AC Milan dengan pihak klub Dikabarkan menawarkan Andrea Conti kepada Fiorentina Dalot yang mulanya merupakan sebuah kemungkinan Ini telah menjadi transfer nyata hanya dalam beberapa hari Yang mengubah rencana awal Rossoneri untuk sisi kanan pertahanan mereka Tentu saja selain menjadi tambahan kekuatan Kedatangan back Manchester United tersebut juga menimbulkan konsekuensi tersendiri Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato pemain internasional Portugal tersebut Diperkirakan bakal menjadi starter di squad Stefano Pioli Dengan Palomaldini berharap kualitas tim akan melonjak Alhasil, Conti menjadi pihak yang paling terdampak dari rencana tersebut Kedatangan PRK Lulu dari Lyon dan perkembangnya David Calabria Ternyata juga telah memperumit rencana back 26 tahun tersebut Musim lalu ia berhasil menjadi starter Namun kali ini tampaknya ia justru masuk dalam daftar jual klub Alessandria resmi pinjam talenta muda Milan, Gabriel Belodi Klub seri C Alessandria akhirnya resmi meminjam talenta muda AC Milan, Gabriel Belodi Dengan status pinjaman pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini Rosoneri tanya berupaya mendatangkan beberapa rekrutan anyar Namun mereka juga melepas beberapa pemain Belodi yang merupakan produk jebolan Akademi Menjadi sosok terbaru yang dikirim ke klub lain musim panas ini Transfer tersebut diumumkan oleh Alessandria Sabtu 3 Oktober pagi ini Selalu website resmi klub yang mengonfirmasi Adanya klausul pilihan pembelian yang disiapkan dalam kesepakatan pinjaman Selama 2 tahun tersebut Selain itu Ildiavolo juga memasukkan klausul pembelian kembali Mengingat mereka masih meyakini bahwa back 20 tahun tersebut memiliki potensi besar Pemain bertahan Gabriel Belodi merupakan pemain baru Alessandria Belodi yang baru berusia 20 tahun tumbuh di Milan Klub yang ia datang dengan formula pinjaman 2 tahun dengan pilihan Alessandria Dan pilihan balik Rossoneri Demikian bunyi pernyataan tersebut Diego Dallot dan kompetisi CH di lini sayap AC Milan Selain bisa membantu klub seri A Italia, AC Milan mencapai target Keberadaan Diego Dallot diharapkan juga bisa memacu kompetisi CH di lini sayap kanan Rossoneri Kedatangan Aaron Wan bisakan membuat Diego Dallot terpinggirkan Dan hanya mencatatkan 11 penampilan musim 2019-2020 lalu Sebaliknya pos fullback kanan Milan belum bisa diisi oleh figur yang kuat Dua pemain di sana yakni David Calabria dan Andrea Conti Belum tampil konsisten Terutama Andrea Conti yang lagi-lagi awal musim ini harus menepi karena cedera Hal ini tentunya cukup melegakan bagi Milan setidaknya untuk musim ini Banyaknya pemain yang cedera di sektor pertahanan membuat pelatih Stefano Pioli begitu khawatir Selain itu seandainya tak ada salah satu dari Calabria dan Conti yang dijual Maka kedatangan Dallot sangat positif untuk perkembangan kedua pemain Akan ada kompetisi yang CH di pos fullback kanan Itu artinya tiap pemain akan memberikan yang terbaik di tiap latihan Dan terutama di setiap menit mereka diturunkan Baik Diego Dallot, Andrea Conti maupun David Calabria Merupakan back-back muda dengan potensi tinggi AC Milan pun beruntung memiliki mereka Jika dua dari mereka bisa tampil apik musim ini Maka Milan dipastikan bakal tampil bagus dari musim lalu Sebab sektor kanan adalah salah satu titik lemah Milan Jika dibanding sektor kiri, sektor kanan kurang begitu kontributif Untuk ukuran kelepapan atas seperti AC Milan Musim lalu AC Milan terbilang tampil impresif di bawah asuan Stefano Pioli Yari 35 laga di seluruh kompetisi Pioli menang 18 kali, imbang 11 kali, dan kalah 6 kali Puncak performa Milan adalah saat selesai jeda pandemi Di mana Rosso Neri tak terkalahkan sampai akhir musim Salah satu kekuatan utama AC Milan musim lalu adalah sisi kiri mereka yang begitu kontributif Musim lalu, fullback kiri Milan Theo Hernandez Mencetak 6 gol dan 5 asis untuk Milan Sementara penyerang sahib kiri Milan Ante Rebic Menjadi top skor dengan 12 gol dan kontribusi 4 asis Catatan itu begitu timpang jika dibandingkan dengan sisi kanan Di mana Andrea Conti gagal menciptakan gol Dan berkutat dengan cedera Sementara David Calabria juga mencatatkan 1 gol dan asis Di pos penyerang sayap kanan meski bermain cukup bagus Namun kontribusi Salmu Kasileho masih jauh dari harapan tim sebesar Milan Salmu cuma mencetak 3 gol dan 5 asis di semua kompetisi musim lalu Sementara Alexis Selemekers membuat 1 gol dan 1 asis untuk Milan Maka jelas sudah ketimpangan yang ada di dua lini sayap Milan Kehadiran Diego Dalot sangat dibutuhkan di kubu AC Milan Selain bisa membantu AC Milan mencapai target di seri A Italia dan Eropa Keberadaan Diego Dalot diharapkan juga bisa memaju kompetisi sehat Antara David Calabria dan juga Andrea Conti Untuk terus bekerja keras Pada musim lalu AC Milan cuma memiliki dua pilihan Yakni Calabria atau Conti Situasinya adalah Conti sering cedera Sedangkan Calabria tampil inkosisten Maka musim ini diharapkan hal itu akan berbeda di AC Milan dengan hadirnya Diego Dalot Bakal gabung Napoli, Milan lewatkan pemburuan Bakayoko AC Milan tapaknya bakal melewatkan pemburuan timu Bakayoko Mengingat gelandang Chelsea tersebut dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung Napoli Negosiasi antara Rossoneri dan The Blues mengenai peluang transfer Bakayoko Telah menjadi salah satu saga terbesar pada merkato musim panas ini Setelah mulanya transaksi tersebut hanya seolah tinggal menunggu formalitas Kini segalanya justru berubah drastis Selama bursa transfer musim panas ini nama timu Bakayoko Lebih sering dikaitkan dengan AC Milan Ingin tambahan kekuatan di lini tengah AC Milan berharap bisa mendapatkan lagi timu Bakayoko dari Chelsea AC Milan sudah pernah meminjam timu Bakayoko dari Chelsea pada musim 2018-2019 Peminjaman itu sukses karena gelandang asal Perancis itu menjadi salah satu memain kunci squad AC Milan Yang kala itu dilatih Genaro Gattuso Sekarang AC Milan ingin memiliki Bakayoko secara permanen Akan tetapi harga 25-30 juta euro Yang dipatok Chelsea membuat negosiasi dengan AC Milan tidak kunjung mendapatkan titik temu Di tengah situasi itu Genaro Gattuso tiba-tiba menyalip AC Milan Bakayoko justru merapat ke Napoli, klub yang sekarang dilatih oleh Gattuso Pemain internasional Perancis tersebut tak lama lagi Akan merampungkan transfernya ke Partenope Yang akan membuatnya reuni dengan Genaro Gattuso Pelatih yang pernah melatihnya di San Siro pada musim 2018-2019 Sepakat jadi pelapis Ibrahimovic di Milan Mengapa transfer Yovic kandas? Luka Yovic sejatinya dikabarkan telah sepakat menjadi pelapis selatan Ibrahimovic di AC Milan Namun ada alasan mengapa transfernya dari Real Madrid kandas Yovic telah berulang kali dikaitkan dengan Rossoneri selama beberapa bulan terakhir Akan tetapi ia diperkirakan bakal bertahan di Santiago Barnabeu Meski dengan segala rumor tersebut Sementara itu latar belakang mengenai ketertarikan raksasa Serie A terhadapnya pun perlahan terkuak Menurut kabar dari Calcio Mercato Pemain internasional Serbia tersebut memang berada dalam daftar target Ildiavolo Sebelum segalanya berubah drastis Paulo Maldini dan kawan-kawan memutuskan tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka Lantaran sang striker jelas membutuhkan jatah waktu bermain yang kontinu Bukan bertindak sebagai pelapis Ibrahimovic Kedati demikian, striker 22 tahun tersebut sendiri sempat membuka peluang hijrah ke Milan Jika mereka lolos ke fase grup Liga Eropa dengan bersedia bertindak sebagai pelapis Akan tetapi segalanya kini berubah Tepatnya setelah AS Roma merekrut Burha Mayoral dari Los Blancos Terima kasih telah menonton!